Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di What's Going On, Kementerian Kooperasi dan UKM semakin serius menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam mempercepat produksi minyak makan merah yang dilakukan oleh kooperasi. Ya, dan harga minyak makan merah ini dipandang akan lebih mudah dari minyak goreng. Dengan mengandung pada sertifikasi nasional atau BSN dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Kementerian Kooperasi dan UKM serius memproduksi minyak makan merah. Untuk itu Kemenkop UKM mempercepat pembangunan pabrik minyak makan merah oleh kooperasi petani sawit. Pembangunan pabrik minyak makan merah ini harus dipercepat dan diharapkan pada awal tahun 2023 sudah dapat hadir produk minyak makan merah. Harga kami berkirakan akan jauh lebih murah. Karena, cuma kalau misalnya sekarang minyak makan itu kan minyak goreng itu pabrik terbesarnya kan ada di Jawa. Jadi CPO-nya ke Jawa dulu, nanti dihadarkan lagi ke Sumatera, dihadarkan lagi ke Kalimantan, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini kan terintegrasi, setiap seribu kebun, seribu hektar itu ada satu minyak pabrik minyak makan merah. Dan bisa dihadarkan tadi di sekitar dua kecamata di sekitar pabrik, jadi biaya logistiknya kan juga murah. Jadi bisa lebih optimis. Tapi saya belum bisa mengembangkan, pasti di bawah minyak goreng bisa sembilan itu. Jadi murah lah, ini solusi kan bagi masyarakat. Jadi solusi bagi petani, solusi juga bagi konsumen. Kehadiran minyak goreng maka merah ini dipandang akan lebih murah dari minyak goreng yang dibisa dengan harga Rp 9.000 per liter. Jauh dari harga eceran tertinggi minyak goreng sebesar Rp 14.000. Dari Jakarta, Ade Firman Shah, IDX Channel.